Selamat siang Google Selamat malam Bantuin lagi dong, bingung nih Menenjain tugasnya Terlihat jelas, sampai tidak sadar akan waktu Hehehe Mohon sampaikan kendala Anda Ini ada soal lagi Merib seperti soal sebelumnya Tapi ini pakai rumus mid Untuk star 6 Atau angka pertama nya sih Udah bisa pakai rumus fine Tapi kesulitan untuk menentukan 6 char nya atau jumlah karakternya Karena jumlah karakternya Berbeda-beda Mohon bantuannya ya Untuk mencari star 6 pada mid Carilah posisi strip pertama dengan fungsi fine Untuk fine text Adalah strip Untuk within text Adalah cell C3 Untuk star 6 Kosongkan saja Dikarenakan Kita akan mengambil karakter Setelah strip Maka hasil fine ditambah 1 Sekarang Cari posisi strip yang kedua Untuk fine text Adalah strip Untuk within text Adalah cell C3 Untuk start 6 Adalah cell E3 Hal ini akan menentukan posisi strip yang kedua Untuk mendapatkan 6 char Pada fungsi mid Silahkan tentukan selisih Pada posisi karakter strip pertama dan strip kedua Sekarang Kita sudah mendapatkan Start 6 Dan 6 char Yang diperlukan untuk fungsi mid Sebelum masuk ke fungsi mid Sebaiknya setiap rumus kita satukan Atau kombinasikan Pindahkan rumus pada cell E3 Kedalam rumus cell F3 Lalu Pindahkan rumus cell F3 Kedalam rumus di cell G3 Loh hasilnya kok jadi 6 Seharusnya kan 4 Karena huruf Taka ada 4 karakter Ini dikarenakan Pada rumus yang kita masukkan Tidak diberikan tanda kurung Sehingga perhitungan Disesuaikan dengan kabataku Kali bagi tambah kurang Sekarang Kita gunakan fungsi mid Untuk mengambil mata uang Sama dengan Mid buka kurung Teks Ambil cell C3 Pemisah argumen Untuk start 6 Ambil cell E3 Pemisah argumen Untuk nam chart Ambil pada cell G3 Sekarang pindahkan rumus yang ada Pada cell E3 Ke cell H3 Dan pindahkan rumus yang ada Pada cell G3 Ke cell H3 Sehingga rumus yang ada Pada kolom E F dan G Sudah dapat dihapus Dan mata uang Yang ada di kode Sudah kita dapatkan Terima kasih Google Terima kasih Google Sekarang sudah bisa Saya gunakan rumus VLOOKUP Untuk mencari negaranya Cobalah Gunakan rumus lain Seperti indeks match Agar menambah wawasan Anda Wah Ajarin dong Pertama Kita gunakan dahulu rumus match Sama dengan Match Buka kurung Untuk look up value Adalah nilai yang dicari Yakni cell E3 Pemisah argumen Untuk look up array Adalah area Atau rang yang ingin dicari Yakni berada pada cell J3 Sampai cell J9 Kunci rumus Dengan menekan F4 pada keyboard Pemisah argumen Match tipe Ambil yang sama persis Atau angka 0 Tutup kurung Rumus match Akan menentukan posisi nilai yang dicari Berdasarkan urutan rang yang dicari Lalu gunakan rumus indeks Sama dengan Indeks Buka kurung Kita gunakan Sintak indeks yang pertama Untuk array Rang nilai yang ingin ditampilkan Yakni pada rang cell K3 Sampai cell K9 Dan kunci dengan menekan Tombol F4 pada keyboard Pemisah argumen Untuk row 6 Gunakan hasil dari rumus match tadi Kolom 6 Kita kosongkan saja Tutup kurung Sekarang kita sudah dapatkan Nama negara Sesuai dengan kode mata uang Dan rumus pada cell E3 Bisa dipindahkan ke cell F3 Dan rumus pada cell F3 Bisa dipindahkan ke cell D3 Maka rumus pada kolom E dan F Sudah bisa dihapus Dan inilah rumus untuk soal latihan Anda Terima kasih Google Jangan lupa like dan share video ini ya Jangan lupa like dan share video ini ya